Halo semuanya, LCG C7 Seater dari Diasu ini kini sudah mengalami ubahan minor atau facelift di tahun 2019 nah berhubung dia sudah facelift, kira-kira apa sih yang berubah dari Diasu Seagra ini? langsung saja, kita cek apa aja perubahan yang berubah pertama adalah harganya karena mobil ini sudah naik harganya 2 juta dari harga sebelumnya yang R-Deluxe itu tipe termahal yang ini tipe Matic dengan R-Deluxe, trimnya R-Deluxe naiknya jadi Rp 156,75 juta ubahan selanjutnya ada di bagian fascia jadi sekarang headlampnya, shape-nya masih kayak gini siluetnya masih kayak gini, tapi sudah full LED grill terbaru, ada aksen chrome disini dan mirip dengan Diasu Xenia dan Diasu Therios ada aksen hitam disini, ini bezel dari fog lampnya jadi makin atraktif lah bagian depan Diasu Seagra kesamping sekarang di varian tertingginya R-Deluxe yang otomatis ataupun yang manual itu sudah dilengkapi dengan pelipatan spion yang sudah elektris selain itu ada list-list chrome di bagian sini nih dari depan sampai ke belakang dan di belakang ini sedikit lebih lebar kalau bicara desain pelek ini sebenarnya desain terbaru tapi saya rasa masih mirip-mirip dengan sebelum facelift sudah finishing dual tone di bagian sini tapi emang agak sayang ukurannya 14 inci coba 15 inci aja jadi promorsinya lebih pas lah dan untuk varian tertinggi dan varian menengah sudah dilengkapi dengan mudguard atau bisa dibilang yang biasa orang bilang itu namanya kepet di bagian sini ada garnish juga di bagian bawah pintunya sebelumnya, sebelum facelift itu warnanya chrome sekarang sudah mengikuti warna bodi nah kalau bagian belakangnya sebenarnya tidak ada yang berbeda signifikan hanya ada beberapa tambahan garnish saja di bagian belakangnya seperti ada aksen chrome disini yang memajang dari kiri hingga ke kanan selebihnya masih mirip-mirip terutama untuk stop lampnya dan ada beberapa emblem astradehatsu, sigre, R ini variannya varian R, dual VVTi sedangkan untuk interior sebenarnya setelah facelift ini tidak banyak ubahan layout desainnya masih mirip-mirip tapi warnanya sudah berbeda sekarang sekarang sudah dual tone ya ini yang lebih dark di bagian atas dan yang lebih terang di bagian tengahnya materialnya sama, masih plastik semuanya tapi ada beberapa tambahan fitur di facelift 2019 sekarang head unit sudah double din touch screen dan nanti juga bisa mengakses fitur yang ada di head unit ini seperti bluetooth, USB, dan radio cuma itu doang sih tapi seenggaknya ada improvement lah layarnya sudah bagus sekarang dan bisa touch screen lebih oke nah untuk di bagian konsol tengah sebelumnya kan deatsu sigre itu dia menggunakan tombol yang sama, sistem putar kayak gini tapi tombolnya itu rata dengan dashboardnya sekarang sudah nimbul kayak gini dan lebih gampang lah penggunaannya lebih praktis aja nah fitur lainnya yang disematkan di varian tertinggi R Deluxe Toyota sigre facelift 2019 ini dia itu sudah memiliki sensor parkir di gak hanya di belakang, di depan juga sudah tersedia jadi oke lah untuk varian tertingginya dan sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur kita cobain mundur nah ini tampilannya ya overall kalau untuk mobil dengan harga 156 juta ini tampilan kameranya cukup HD sih cukup high definition jadi lebih mudah untuk memarkirkan mobil tapi memang ada kekurangan sih dari mobil ini jadi di bagian baris kedua ini kan ada blower nih sayang banget blowernya yang di 2019 ini tetap tidak ada fitur pendinginnya atau AC-nya lah di bagian sini jadi terutama kalau bisa nyalain itu cuma Anda terasa anginnya aja yang dari depan dan cukup risik di baris keduanya sayang aja sih coba mungkin nanti di generasi terbarunya bisa lah ditambahin fitur AC di bagian baris keduanya kalau bicara value for money di Sigrea 2019 yang tipe termahal ini sekarang kan naik 2 juta nah bagaimana dengan value for money-nya? sebenarnya ini sangat baik banget karena dengan 2 juta selisih harga lebih mahal 2 juta Anda sudah mendapatkan di varian tertingginya ini ABS sudah ada ABS fitur makin banyak seperti sensor parkir ada di depan belakang kamera mundur layar head unit yang sudah touchscreen seperti ini di launching DATSU Sigrea 2019 ini nggak hanya tipe termahalnya seperti yang R-Deluxe itu juga tersedia display tipe menengahnya yaitu tipe X-Deluxe X-R-nya memang mirip dengan tipe termahalnya tapi memang ada beberapa fitur yang di tiadakan di varian menengah ini seperti fog lamp nggak ada sensor parkir juga nggak ada selebihnya kalau untuk oh ya desain grille juga berbeda ini nggak ada list chrome-nya malah saya lebih suka tampilan yang sewarna bodi kayak gini tapi tetap tersedia lampu yang sudah LED by the way ini yang tipe X ini sama-sama menggunakan mesin dengan kapasitas 1000 cc sama dengan tipe tertingginya kalau untuk desain palak sebenarnya dimensinya masih sama tapi emang face-nya berbeda lah dengan tipe R-Deluxe tapi saya lebih suka yang R-Deluxe tampilannya lebih ala-ala turbofan gitu jadi semakin menarik spion spionnya masih tipe manual kayak gini jadi Anda untuk pengaturannya masih manual belum elektris apalagi melipatnya untuk pengaturan aja belum elektris masih ada list chrome di bagian bahunya dan juga ada tulisan R-Deluxe di pintu baris kedua kalau untuk interior varian menengah ini tadi udah saya bilang dia tidak ada pengaturan untuk on-off switch on-off untuk sensor parkirnya dan tidak ada controller untuk pengaturan spionnya selebihnya head unit masih double din biasa belum touchscreen tapi sudah bisa memutar USB disini oke lah dan disini juga sudah ada tipe M ini tipe lebih murah dibanding tipe X mobil ini hanya dilengkapi dengan mesin 1000 cc dan tampilan exteriornya yang sangat standar lah seperti pelek ini bukan akan pelek yang kaleng gini nih selebihnya tampilan depannya memang mirip-mirip dengan varian X jadi itu tidak ada tidak ada fog lamp dan tidak ada sensor parkir kalau untuk interior sebenarnya tidak jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan varian X tapi head unitnya yang berbeda nih head unitnya bukan double din single din kayak gini hanya bisa memutar CD dan sini dan memutar musik yang tersedia dari US di saat peluncuran DASU SIGA ini itu bertempatan juga dengan peluncuran Toyota Calia nah kira-kira seperti apa ya Toyota Calia 2019 yang sudah facelift inilah Toyota Calia facelift tahun 2019 ubahan paling signifikan yang pertama ada di bagian depan tentunya karena sekarang Toyota Calia diubah menjadi mirip saudaranya yaitu Toyota Veloz dan yang paling menarik lampu LED sekarang sudah ada di Toyota Calia untuk lampu utamanya sedangkan lampu senja masih menggunakan bolam halogen lampu sen juga begitu juga dengan lampu fog lamp yang masih menggunakan bolam halogen yang menarik lagi Toyota Calia sekarang bagian grill sudah dibekali dengan chrome dark chrome tidak chrome biasa sehingga membuat tampilan mobil ini jadi lebih elegan termasuk dengan warnanya ini adalah warna baru di Toyota Calia padahal warna ini sebenarnya mirip dengan warna Toyota Sienta dan diturunkan ke Calia sekarang jadi lebih menarik lagi ubahan berikutnya di bagian samping ini adalah velg baru dengan ukuran yang sama yaitu rim 14 dengan ukuran ban yang juga masih sama 175x65 kemudian di bagian spionnya sekarang Toyota Calia juga sudah dibekali dengan fitur auto retractable miller sehingga Anda bisa melipat spion ini dari dalam untuk membantu Anda ketika parkir atau untuk melewati ganggang yang sempit selain itu di Toyota Calia sebelumnya memang ada isu mengenai suspensi yang suka amblas kalau di bawah membawa 7 penumpang tapi sebenarnya isu ini sudah diatasi Toyota sejak tahun 2016 sehingga di sini sudah ada improvement dan dipastikan akan tidak amblas lagi atau tidak terlalu amblas lagi ketika Anda membawa penumpang hingga full di mobil ini kemudian di bagian belakang mobil ini juga hanya mendapat sedikit sentuhan saja hanya ada ubahan sedikit di bagian garnish belakang yang sekarang menggunakan warna dark chrome di bagian dalam kalau Anda mengharapkan ada banyak ubahan pada segi desainnya sayangnya di sini memang tidak banyak yang berubah masih sama dengan Toyota Calia sebelumnya hanya saja ada beberapa penambahan fitur yang pertama dari steering switch control di bagian setir ini yang bisa mengoperasikan head unit layar sentuh dan head unit ini sudah terbilang sangat baik apalagi untuk di kelas ini bahkan head unit ini mirip seperti yang digunakan di Toyota Sienta atau mungkin Toyota Yaris di sini tampilannya sudah sangat jernih kemudian pengoperasiannya juga sudah sangat intuitif ada berbagai fitur juga seperti fitur untuk memutar USB ada CD radio dan tentunya ada M Toyota untuk mengetahui atau informasi di mana ada dealer Toyota terdekat atau telepon darurat ketika Anda mengalami masalah dengan mobil ini selain head unit baru knob untuk putaran AC-nya ini juga sudah berubah sedikit dari segi desainnya dan bahkan ini kalau malam dia akan menyala lampu sehingga akan terlihat lebih manis dan lebih modern dari sebelumnya walaupun di sini belum ada pengaturan untuk mengatur hembusan AC-nya ke arah mana hanya ada untuk membuka atau menutup ventilasinya saja selain itu di Toyota Kalia Terbaru sudah diberikan juga tambahan kompartemen atau tempat keamanan yang ada di bawah jok penumpang yang bisa Anda gunakan untuk meletakkan mungkin sandal atau sepatu Anda atau mungkin barang-barang serta buku kewaan Anda yang mungkin berceceran biasanya sebelumnya di sini Anda bisa meletakkan dengan rapi dan pastinya ini sangat fungional kemudian jika Anda perhatikan di bagian joknya memang masih menggunakan tekstur atau mungkin pola yang sama dengan sebelumnya tapi di sini warnanya jadi lebih gelap dan cenderung akan lebih mudah dibersihkan dan terlihat tidak cepat kotor jika digunakan lebih sering atau mungkin Anda akan manfaatkan mobil ini sebagai taksi online Toyota Kalia Terbaru ini tersedia dalam beberapa varian dan Anda bisa lihat di deskripsi di bagian bawah seperti yang saya sebutkan sebelumnya di bagian luar spion Toyota Kalia Terbaru ini sudah tersedia fitur auto retractable mirror dan Anda bisa mengoperasikan lewat tombol yang tersedia di bagian kanan sini dia akan melipat otomatis tapi sayangnya kalau Anda mungkin keluar dari mobil ini mengunci mobilnya dia akan tidak melipat otomatis sehingga Anda kalau ingin melipat masih harus mencet tombol yang tersedia di sini selain ada lampu yang menyala di bagian knop AC ternyata sekarang tuas transmisinya di bagian sini untuk penunjuknya juga dilengkapi dengan lampu sehingga akan memudahkan Anda untuk melihat di mana posisi transmisi yang pas ketika Anda memindahkannya selain ada petunjuknya di bagian MID tapi di sini Anda juga bisa langsung melihatnya karena ada lampu yang di malam hari mungkin akan terlihat sangat jelas untuk bagian belakang masih sama seperti sebelumnya baik ruang kaki maupun ruang kepala kalian 2019 tidak ada yang berubah bahkan untuk kipas atau mungkin resirkulasi AC dari depan ini juga tidak berubah padahal saya sendiri justru mengharapkan ada ubahan signifikan di bagian pendingin baris kedua dan diberikan double blower tapi kami sendiri sudah mengonfirmasi ke pihak Toyota dan disebutkan bahwa mereka menganggap suhu atau temperature di dalam kabin masih acceptable atau bisa diterima sebelumnya dan kalau saja diberikan double blower akan langsung berefek juga pada konsumsi bahan bakar yang akan lebih boros di Toyota kalian jika menggunakan double blower seperti di Toyota Avanza atau mungkin Toyota Veloz tapi akan lebih baik lagi kalau saja di bagian baris kedua ini ada double blower karena saya sampai saat ini juga belum bisa menemukan adanya aftermarket atau merek aftermarket yang bisa membuat double blower untuk Toyota Kalia untuk praktisannya tidak ada yang berkurang dari Toyota Kalia terbaru ini masih ada soket 12V di bagian tengah kemudian ada back pocket buah-buah di kanan dan kiri ada dua buah cup holder di bagian kanan dan kiri dan tentunya Anda masih bisa mengatur kerebahan dari sandaran kursi ini dengan head unit baru saya juga berharap ada kamera parkir di bagian belakang yang disematkan sebagai standar di mobil ini tapi sayangnya disini memang belum tersedia tapi untuk sensor parkir sudah tersedia sebagai standar di Toyota Kalia terbaru ini untuk di bagian dalamnya memang karena tidak banyak ubahan sehingga ini untuk kapasitas bagasinya tidak banyak berubah pelipatannya pun masih sama untuk pelipatan kursinya Anda masih bisa memuat 7 orang penumpang di Toyota Kalia terbaru ini dan tentunya dengan space ruang bagasi yang masih tersedia cukup untuk Anda membawa barang bawaan sayangnya di Toyota Kalia facelift terbaru ini sektor mesin tidak ada yang berubah masih sama dengan fitur safety yang sebenarnya masih sama juga masih ada ABS dan EBD kemudian mesin ini masih menggunakan mesin yang sama 3NR-VE dengan tenaga 88 PS dan torsi mencapai 107,8 Nm tentunya mobil ini digerakkan dengan transmisi 5 percepatan manual dan pilihan transmisi otomatis 4 percepatan disalurkan ke roda depan dan untuk melihat harga serta varian lengkapnya Anda bisa melihat di kolom deskripsi dan tentunya untuk Anda yang ingin upgrade dari Toyota Agia atau mungkin Dasu Aila sebelumnya jika Anda memiliki keluarga tambahan Anda bisa memilih mobil ini sebagai alternatif paling menarik saat ini sekian impresi awal kami mengenai Dasu Sigrid dan Toyota Kalia terbaru silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini pastikan Anda subscribe ke channel Youtube Cinta Mobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru jangan lupa juga kunjungi website kami di www.cintamobil.com disana Anda bisa menemukan berbagai pilihan mobil baru maupun bekas Anda bisa membaca review mobil terbaru berita hingga tips dan trik seputar mobil terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati